Yang ini terkait dengan peringatan hari AIDS se-dunia yang berlangsung di Kota Palu, Provinsi Solis Tengah. Untuk diketahui Tribuners, ternyata di Provinsi Solis Tengah saat ini terdapat sejumlah penderita HIV AIDS atau ODA, orang dengan HIV AIDS. Nah, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun pihak yayasan untuk membantu orang dengan HIV AIDS tersebut. Salah satunya yang dilakukan oleh yayasan Banu Atapura dengan menggelar talk show peringatan hari AIDS se-dunia di Palu Grand Mall. Selengkapnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Salehak. Ya, akhir. Baik, Nur Salehak. Apa tujuan gelaran talk show tersebut? Ya, memperingati hari AIDS se-dunia yayasan Banu Atapura menggelar talk show di Palu Grand Mall. Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar membangun pola pikir yang positif serta mengurangi stigma dan diskriminasi pada ODA atau yang merupakan seseorang yang memiliki penyakit HIV atau AIDS. Dan juga bertepatan dengan hari AIDS se-dunia inilah Banu Atapura ingin menghilangkan stigma serta diskriminasi tersebut. Baik, Hakir. Siapa saja yang mendukung talk show tersebut, kegiatan tersebut, Saudara Nur Salehak? Untuk kegiatan itu didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari Dinas Kesehatan Kota maupun Provinsi juga, kemudian Komisi Penanggulangan AIDS, serta aktivis maupun komunitas pendukung lainnya. Baik, Hakir. Baik. Apa hasil yang didapatkan setelah talk show tersebut selesai diselenggarakan? Untuk hasil akhirnya itu, Yayasan Banu Atapura meminta perhatian dari pemerintah serta menghimbau kepada masyarakat agar tidak mendiskriminasi ODA karena yang dijauhi virusnya bukan orangnya. Nah, kegiatan itu juga Banu Atapura menggelar vaksin pertama maupun kedua dan PCT atau pengecekan status HIV secara gratis buat para pengunjung. Kegiatan diakhiri dengan pembagian dollar price kepada pengunjung serta pemberian piagam penghargaan. Dan beberapa pentas seperti fashion show dan goyang TikTok dari komunitas tiktoker Sulawesi Tengah. Sekian, Hakir. Baik. Sebelum mengakhiri laporan dari Saudari Nur Saleha, kami akan menampilkan video peringatan hari AIDS dunia yang digelar di Palu Grand Mall. Berikut videonya. Sebelum mengakhiri laporan dari Saudari Nur Saleha. Sebelum mengakhiri laporan dari Saudari Nur Saleha. Itu untuk kepatuhan terapinya. Biar mereka tidak harus mengobatkan. Karena kita sama-sama tahu kalau orang yang begini, minum otaknya itu, virus bisa tidak terdeteksi. Biasa dikatakan sehat. Ya, kalau virus tidak terdeteksi, artinya proses untuk menulakan warna ini. Jika seseorang yang sudah sakit, artinya dia sudah tahu bahwa dirinya sudah menderita sakit. Nah, beda orang yang tahu dirinya menderita. Oke, terima kasih Kak Rahman, Bersantaka Astrid. Oke, segini boleh bikin. Saya mau dikasih orang besar lagi. Seseorang yang telah menangani kita, yang telah memberikan semangat agar jangan menyerah. Dan untuk teman-teman yang telah mengajariku. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.